bismillahirrohmanirrohim apa kabar kofizin semuanya semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT kita hidup sebagai seorang muslim mati juga sebagai seorang muslim kita istiqomah menjadi hambanya Allah SWT yang selalu ingat kepada Allah SWT dan setiap hari memperbaiki kehidupan kita menjadi muslim yang lebih baik kofizin semuanya saya membaca sebuah berita dan memang beberapa hari lalu sempat viral itu membuat hati saya agak aneh dan miris gitu ada seorang imam muda yang dia katanya hafiz quran tetapi dia melakukan perzinaan dan anehnya perzinaannya bersama seorang mahasiswi di dalam masjid nah ini yang lebih membuat saya kok bisa begitu dia hafiz quran sering jadi imam masih muda katanya masih kuliah dan itu mungkin bisa jadi ya pacarnya entah nyewa entah ya memang pacar benar kita gak tau tetapi dia melakukan adegan yang tidak pantas itu di dalam masjid ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita bagaimana bisa yang seperti itu terjadi padahal dia hafal quran sebetulnya kalau kita menggunakan akal logika kita kemudian melihat sejarah itu memang gak heran karena dulu bahkan di zaman para sahabat masih hidup itu juga ada seorang yang hafiz quran dia hafal quran murtad dari islam karena seorang wanita jadi itu terjadi ketika perang sebuah perang yang sangat luar biasa kemudian ada seorang pemuda pemuda yang dia itu soleh dia itu hafiz quran kemudian dia melihat ketika berperang itu dia melihat ada wanita yang sangat cantik non islam wanita itu non islam kristen gitu kemudian karena dia sangat tertarik dengan wanita itu dia dekati wanita itu dia tanya wahai wanita mau gak kamu jadi istri saya kemudian wanita itu berkata kepada si pemuda mohon maaf saya ini orang kristen kalau kamu mau dengan saya temui bapak saya kamu bilang sama dia tapi pasti bapak saya bilang kamu harus masuk kristen dulu oke saya temui bapakmu kemudian si pemuda yang hafiz quran itu tadi menemui bapaknya si perempuan dan benar dilamar bapaknya ngasih syarat kalau kamu mau melamar anak saya kamu harus masuk kristen dan akhirnya demi seorang wanita yang dia cintai tadi dia murtad padahal dia hafiz quran dia orang yang soleh dan bukan hanya itu seorang mujahid bayangan seorang mujahid dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala beberapa kali bersama dengan para teman-temannya atau orang-orang islam yang lain yang justru itu adalah tingkatan yang sangat sulit tapi bisa-bisanya murtad hanya kara-kara seorang wanita maka pada dasarnya setiap orang yang paham agama hafal quran kemudian dia yang tiap hari tampak soleh tampak orang yang hebat belum tentu dia adalah orang yang berhasil selamat dari godaan maksiat itu belum tentu apalagi ketika kita bericara sekarang anak muda dengan pergaulan yang begitu bebasnya ya begitu bebasnya begitu luar biasanya kalau kita lihat sekarang gak ada batasan-batasan maka kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti itu pun besar gak peduli siapapun itu ada kesempatan mereka bisa melakukan tetapi ini menjadi sebuah logika yang terbodoh saya ini logika terbodoh saya andai kata mereka itu memang sudah siap nikah kenapa mereka gak nikah aja kenapa mereka harus berbuat seperti itu dan di dalam masjid itu pertanyaan pertama oke yang kedua misalkan andai kan mereka belum siap nikah tapi memang mereka itu sudah pengen banget begituan gitu kenapa kok harus di masjid itu emang tempat lain gak ada ini logika tergoblok gitu ya logika tergoblok kalau kita ngomong bukan logika keislam ini logika tergoblok kenapa kok harus di masjid emang tempat lain gak ada gitu karena kita tahu gitu kan ya tempat-tempat lain itu banyak gitu kenapa kok harus di masjid harus menodai kehormatan masjid harus menodai kehormatan muslim simbol keislaman tempat ibadah tempat yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kan masjid itu salah satu dari rumah-rumah Allah adalah masjid kenapa harus menodai tempat itu bukan tempat-tempat itu banyak gitu ini logika gobloknya saya bukan mendukung gak tapi ini pakai logika goblok gitu jadi kalau kita ngomongkan kan aneh sekali ketika mereka melakukan itu di dalam masjid emang tempat lain gak ada gitu jadi kalau kita berbicara dengan logika pada akhirnya saya gak sampai gitu seorang harfit kur'an imam sering jadi imam berzinah dengan pacarnya di dalam masjid itu logika saya sudah gak nyampe iya selogika saya sudah gak nyampe kenapa karena seharusnya gak mungkin gitu seharusnya gak mungkin dia tahu masjid itu tempat yang sangat mulia gak mungkin dia melakukan hal seperti itu jadi ini lebih kepada watak setan kalau saya ngomong mohon maaf bahkan logika seorang preman yang tiap harinya mabuk tiap harinya berzinah yang tiap hari itu kayak ngacur gitu kan itu masih lebih baik daripada logikanya seorang hafit kur'an seorang imam sholat tapi malah melakukan berzinah dengan pacarnya di masjid kenapa karena saya sendiri ketika ngajak preman dia untuk sholat mas yuk kita ke masjid yuk sholat gitu saya inginkan Islam kok gak ikut sholat yuk kita belajar sholat di masjid apa jawabannya mohon maaf mas saya ini preman saya ini tiap hari melakukan kemaksiatan masjid itu terlalu suci untuk saya datangi saya ini kotor saya ini najis bagaimana bisa orang seperti saya masuk masjid itu mengotori masjid saya gak mau mengotori masjid dengan dosa-dosa saya bayangkan preman mikirnya seperti itu dia tahu dia itu banyak dosa gak pantas masuk masjid nah ini kok malah sebaliknya imam masjid masjid muda hafid kur'an berjinah di dalam masjid logikanya kan gak nyambung artinya apa bahkan seorang preman pun bisa lebih menghormati masjid logika preman itu ngerti masjid itu seperti apa tempat untuk apa yang sangat sakral untuk ibadah jadi gak mungkin mau di kotori dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu ini kok bisa kebalikannya jadi mohon maaf sekali lagi saya bukan kemudian mengatakan logikanya preman itu benar tidak tetapi kalau kita mau pakai logika goblok-goblokan bukan logika pintar-pintaran logika yang paling goblok paling bodoh karena saya gak mungkin pakai logika paling pinter untuk menimbang perkara yang betul-betul bodoh gitu gak mungkin gak mungkin banget jadi ini membuat saya menjadi sangat sangat apa ya sangat terpukul sangat sakit hati sesuatu yang harusnya kita jaga kita hormati demi kemuliaan buat islam dan kehormatan kaum muslimin justru di kotori dengan dosa gimana coba untuk memperbaiki itu masjidnya sudah kadung di kotori dengan dosa kemudian mereka sendiri saat ini menjadi perbincangan publik malu pasti masa depan hancur juga pasti ya kan karir ke depan juga akan jadi yang tidak jelas pada akhirnya kasian ya itu kebodohan mereka sendiri ya kebodohan mereka sendiri kenapa kok melakukan disitu kalau mereka cari tempat lain ya wallahualam ya kita gak tau tetapi mungkin masih Allah subhanahu wa ta'ala akan tutupi ahib-ahibnya Allah subhanahu wa ta'ala masih jaga Allah subhanahu wa ta'ala masih selamatkan dia ahib-ahibnya Allah masih mau menjaga masa depannya tetapi dia lakukan di masjid maka dia mendapatkan sesuatu yang kontan karena apa karena tempat itu seharusnya gak dilakukan hal-hal yang seperti itu maka azabnya juga balasannya juga kontan wallahualam ya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati